Oke, seperti tadi yang dijelaskan Pak Myrdal bahwa OSC telah hadir sejak 2015 dengan tujuan memberikan kebudayaan untuk siswa-siswi di Indonesia bisa kuliah dengan beasiswa sampai lulus di kampus-kampus favorit atau unggulan. Tahun ini ada 24 universitas yang tersebar di berbagai kota dengan 530 beasiswa S1 dan S2. Ini ada S1 dan S2. Untuk bapak guru, ibu guru ataupun kakak-kakaknya yang sudah lulus S1 bisa ikutan OSC S2. Kampusnya ada apa saja? Ini dia kampusnya. Salah satunya adalah Universitas Mercubona yang saat ini kita ada di sini. Kampus unggulan dengan berbagai prestasi, berbagai fasilitas, fasilitas tapi bisa kuliah dengan beasiswa full sampai lulus. Ada yang mau? Mau enggak? Oke, nanti kita kasih tahu caranya. Jadi kampusnya OSC tersebar di berbagai kota, ada 24 kampus. Total ya, total 24 kampus. Tapi untuk yang S1 memang 23 kampus, plus satu kampus yang hanya memberikan beasiswa S2 saja. Tersebar di berbagai kota, dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Next, di OSC juga kita ada beasiswa untuk santri. Nah ini kalau punya saudara yang sekarang lagi nyantri, boleh ikutan OSC pilih kampus-kampus berikut ini. Lagi-lagi ada Mercubona. Tepuk tangan dulu buat Mercubona dong. Jadi untuk santri bukan enggak boleh pilih kampus yang di luar 6 kampus ini. Sangat boleh. Tapi dengan adanya kuota khusus untuk santri, akan lebih diprioritaskan untuk santri mendapatkan beasiswa di kampus-kampus berikut ini. Oke, next. Ini juga delapan kampus kita. Lagi-lagi ada Mercubona memberikan beasiswa S2. Sekali lagi boleh buat Mercubona? Mercubona sangat royal ini Pak. Buat beasiswanya. Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, dan Surabaya ada kampusnya OSC untuk S2. Oke, kita akan melanjut terkait dengan tahapan. Pasti teman-teman mau tahu tahapannya apa aja sih? Tadi Pak Pirdal, Pak Prof Andi juga sudah kick off OSC bahwa hari ini kita sudah resmi membuka situs kita di osc.medcom.id untuk pendaftaran OSC. Tahap pertama adalah daftar diri dulu. Teman-teman enggak akan bisa ikutan online test kalau enggak daftar. Daftarnya di mana? Di osc.medcom.id. Per hari ini baru bisa daftar. Sampai dengan 6 November. Gitu ya. Caranya gampang, klik osc.medcom.id. Setelah itu tahap berikutnya akan ada tryout dan mentoring. Jadi teman-teman ketika setelah daftar, nah yang beda adalah nanti teman-teman untuk S1 ada biaya pendaftarannya sebesar Rp35.000. Dengan mendapatkan satu kali tryout gratis di bulan Oktober. Nah bedanya tryout ini harus dipakai teman-teman. Sehingga kalian bisa punya experience dalam mengerjakan online test. Next. Lalu online test akan diadakan di tanggal 9 November. Dengan konsep pilihan ganda. Bisa cap cipcuk. Atau pilihan jari bisa. Mudah-mudahan menang. Kalian terhubung di manapun, selama ada internet bisa. Mau di sudut kota, mau di pojok kamar, atau di kampus, atau di sekolah, bisa ngerjain OSJ. Waktunya 2 jam. Terhitung mundur. Seharian full di tanggal 9 November. Jadi tanggal 9 kalian harus siapin waktu 2 jam untuk ngerjain online testnya OSJ. Gitu ya. Jangan pasang agenda lain selain ngerjain online test OSJ. Lalu final test akan diselenggarakan di tanggal 25 sampai 29 November. Nah di final test ini, adik-adik akan diminta untuk kirim berkas. Berkas siapa saja? Scan raport, scan nilai, dan lain-lain. Kalau punya sertifikat, boleh di-submit. Sertifikat kompetisi catur, boleh. Atau kemarin menang OSJ Cup. Futsal, MLBB, ataupun Spitz. Itu bisa jadi modal. Nanti setelah ini kita akan umumkan siapa pemenang. Oke, setelah itu kita akan ada OSJ Awards di bulan Desember. Kebayang teman-teman sekarang ini mungkin kelas 3 atau kelas 12. Kelas 3 belum selesai. Udah pegang tiket emas untuk bisa kuliah di kampus favorit seperti Merchubona dan kampus-kampus lainnya. Enak gak tuh? Sekolah belum selesai loh. Tapi udah pegang tiket emasnya. Oke, next. Ini dia syaratnya untuk S1 dan S2 secara keseluruhan. Yang pasti untuk S1 mereka harus kelas 3 atau kelas 12. Gitu ya. Dan terbuka untuk 3 angkatan. Enak banget. Di depan pules lagi. Assalamualaikum. Oke. Jadi untuk kelas 3 atau kelas 12 bisa daftar dan terbuka juga untuk 3 angkatan. Angkatan yang 2024 ini lulus atau 2023 lulus tapi belum kuliah. Sedangkan untuk yang S2 itu terbuka untuk seluruh kalangan atau semua usia yang pasti harus pegang ijazah S1 dengan IP minimal 3.0. Oke. Selebihnya nanti bisa dibaca di osc.medcom.id. Next. Yang pasti untuk S1 ada pendaftaran, biaya pendaftaran Rp35.000 dan S2 Rp185.000. Kenapa lebih mahal? Karena pasti sudah bekerja dan sebagian dananya akan kita gunakan untuk bantuan living cost ke anak-anak S1 yang tadi membutuhkan. Seperti itu. Apa saja rewardnya? Apa saja rewardnya? Rewardnya pertama adalah bebas uang pangkal 100%. Berapa gak? Tahu gak berapa jelainnya? Bisa puluhan juta. Layarnya? Pendaftaran Rp35.000. Dapatnya kalian bisa hitung sendiri. Uang semester bisa loh full sampai dengan lulus selama 8 semester gak boleh lebih. Kalau lebih bayar sendiri. 8 semester tentu harus ada nilai yang dipenuhi setiap semesternya. Kalau gak salah di Mercu itu salah satunya ada Rp3,25 ya. Bersi lebih ya. Rp3,25. Gampang. Itu gampang. Tinggal pepet dikit dosennya. Pak bantu pak. Bu bantu bu. Itu insya Allah dapat Rp3,25. Oke. Setelah itu nanti akan ada tabungan pendidikan dan ada kesempatan magang. Jadi paket komplit nih bebas siswanya nih. Bebas siswa full sampai dengan ada kesempatan magang di jaringan media group. Next. Selanjutnya teman-teman. Dan kalau nanti kalian setelah keluar dari acara ini langsung buka osc.medcom.id. Pertanyaannya disini semuanya yang mau kuliah siapa? Ternyata hampir semuanya mau kuliah. Kuliah di Mercu mana? Yang mau kuliah di Mercu? Ini calon marketnya Mercu pak. Bisa kita prospek pak. Oke. Pertanyaan join OSC. Silahkan follow akun kita di OSC. DBS siswa OSC dan klik osc.medcom.id. Next. OSC didukung penuh oleh jaringan media group. Baik itu Metro TV, Media Indonesia, Pak Kansari, Indokator dan lain-lain. Juga Media Indonesia. Itu aja dari saya. Ada yang mau tanya? Enggak ada ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Jangan lupa follow kita dan kunjungi website kita di osc.medcom.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.